Hai semuanya, kembali lagi di channel Tarik Koper Dengan saya, Lu Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman Jalan-jalan ke Stalfield Library Dan Gunggonsa Temple di daerah Gangnam, Seoul, Korea Sekarang saya naik subway di Seoul Dan ini line 2 ya teman-teman Buat ke Stalfield Library Saya akan turun di Samseon Station Lalu keluar melalui exit 7 Sekarang kita keluar melalui exit 7 ya teman-teman Begitu nanti kita keluar, kita akan melihat ada Coex Mall Dan perpustakaannya berada di dalam mallnya ya teman-teman Nah ini sekarang kita sudah keluar exit 7 Dan kita langsung melihat mallnya Dan di depan kita sudah melihat ada logo Stalfield Ini suasana di dalam mall Dan kita tinggal jalan terus aja ikutin arahnya Nanti sudah sampai di perpustakaan Di mall ini selain perpustakaan Stalfield Juga ada banyak toko fashion dan makanan ya teman-teman Terima kasih telah menikmati Nah, ini dia. Kita sudah sampai di perpustakaan Stafilnya. Di sini juga ada toko Kakao Friends, tepatnya berada di depan perpustakaan Stafil. Perpustakaan Stafil ini memiliki luas sekitar 2.800 meter persegi. Dan rak buku raksasa di depan ini tingginya 13 meter. Di sini juga merupakan salah satu spot foto turis kalau datang ke Seoul, Korea. Perpustakaan ini memiliki sekitar 50.000 jenis buku. Dan hanya bisa dipinjem untuk baca di tempat saja. Sekarang kita kembali ke Subway dan keluar melalui Exit 1 untuk ke Budgensah Temple. Exit 1 ini berada di samping Exit 7 yang tadi kita ke perpustakaan Stafil ya, teman-teman. Ini adalah suasana setelah kita keluar dari Exit 1. Untuk ke Budgensah Temple, kita cukup jalan lurus saja dari Exit 1 sekitar 300 meter. Ini di depan itu tempolnya. Ini di depan itu tempolnya. Terima kasih. Terima kasih. Kehленah Temple. Terima kasih. Selamat menikmati! Kuil ini dibangun pada tahun 794 dan pada masa itu dikenal dengan nama Kuil Gunsyonsa. Dan pada tahun 1498, Ratu Jongheon merenovasinya dan menamainya Kuil Gunsyonsa. Di sini, lilinnya kita bisa pilih sesuai sionya kita. Terus nanti di meja sini, kita bisa tulis di botolnya nama dan doanya. Kalau ini barang-barang kayak sembako gitu yang buat sumbangan. Nah, ini sedang lagi tulis. Jadi, kita tulis nama, doa kita bisa di gelasnya. Habis itu nanti kita pasangnya di atas. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!